Demi kepentingan bangsa, demi kepentingan bangsa, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Sekarang juga penting sekali untuk disadari, dengar, dan mahaman takut. Manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang. Sebenarnya saya bersilahkan saudara mengikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya, dengan sebaik-baiknya, dan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila, dengan berpedoman pada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, tahun 1945. Tahun 1945. Tadi sudah saya baca kan, segera menyesuaikan, segera menyesuaikan bekerja sesuai dengan amanah yang diberikan oleh rakyat, perjuangkan masyarakat yang diwakili, karena penting ini segera menghadapi proses penyusunan LKPD, nanti terus berikutnya ke WAPPS, dan seterusnya. Maka inilah titik perjuangan yang tentunya nanti akan ada manfaatnya untuk masyarakat. Oke. Nanti akan masuk ke jajaran dari Komisi Dewan, mungkin ada arahan. Ya, kan sudah pernah jadi anggota Dewan kan, ya sudah paham akan tugas-tugasnya.